Intro Dalam video ini saya akan melakukan pengawatan untuk kontrol hidup mati 2 jenis lampu secara bergantian menggunakan timer digital Teben yang terdapat terminal normally close dan normally open pada outputnya Sebelumnya saya sudah pernah ulas cara pemasangan timer Teben yang hanya dibebani pada bagian terminal normally open yang link videonya ada di atas Intro Seperti biasa disini saya menggunakan timer Teben TR610 top 3 2 buah kontaktor dengan coil 220V AC MCB single pass Sensor foto cell Terminal block 2 buah pilot lamp sebagai beban NC dan NO dan kabel stacker input 220V AC Sebelum pengawatan saya akan perkenalkan dulu terminal input dan output pada timer ini Ada terminal L dan N sebagai input tegangan Kemudian ada terminal 1 sebagai normally open Terminal 2 sebagai switcher atau titik api dan terminal 3 sebagai normally close Mari kita lakukan pengawatan dasar pada kontrol normally open dan normally closenya Plug in kabel coklat ke terminal L menuju ke terminal 2 Kemudian kita merangkai pengawatan 2 buah pilot lamp sebagai beban dengan memasang kabel coklat sebagai titik api dan kabel biru sebagai netralnya Plug in kabel biru yang sudah dirangkai tadi ke terminal N Kemudian plug in kabel coklat dari pilot lamp merah ke terminal 3 sebagai normally closenya Kemudian plug in kabel coklat dari pilot lamp hijau ke terminal 1 sebagai normally opennya Lalu akhiri dengan plug in kabel stacker input 220V AC ke input L dan N Mari kita lakukan pengetesan Saat kabel stacker diunpan tegangan Lampu merah langsung menyala pada terminal 3 atau normally close Lampu hijau akan menyala saat timer bekerja Dalam hal ini saya menyalakan secara langsung atau manual tanpa setting timer dengan menekan kedua tombol tengah secara bersamaan Terlihat lampu merah mati dan lampu hijau menyala pada terminal 1 atau normally open Metode ini umum diaplikasikan dalam industri yang menyalakan lampu secara bergantian dengan menggunakan tipe lampu yang berbeda jenisnya yang salah satunya sebagai kegiatan produksi dan yang lainnya digunakan sebagai penerangan malam ketika produksi telah selesai Di tahap selanjutnya Untuk menyalakan lampu pada terminal 3 normally close ditambahkan potosel untuk mengendalikan hidup matinya lampu secara bergantian Mari kita lakukan pengawatan Letakkan kontaktor dan MCB berdampingan dengan timer Plug in kabel coklat ke terminal L timer menuju ke output MCB Jumper kabel coklat dari output MCB ke terminal 2 timer Jumper kabel coklat dari terminal L timer menuju ke terminal L timer L1 kontaktor Lalu teruskan jumper ke terminal L2 Ke L3 Dan dari L3 ke terminal L1 kontaktor kedua Dan dari L1 ke L2 Dan dari L2 ke L3 Siapkan terminal blok sebagai titik netral Plug in ke terminal N timer Kemudian plug in kabel biru ke terminal N timer Menuju ke terminal A2 kontaktor Jumper kabel biru dari terminal A2 kontaktor kedua Ke terminal A2 kontaktor pertama Plug in kabel kuning dari terminal A1 kontaktor Ke terminal 1 timer Pasang sensor potosel dengan menyambungkan kabel putih ke bagian netral Plug in kabel hitam potosel ke terminal 3 timer Lalu plug in kabel merah potosel ke terminal A1 pada kontaktor kedua Untuk dasar pemasangan potosel ke beban lampu Bisa Anda ikuti pada link di atas Tahap selanjutnya adalah pemasangan beban menggunakan 2 buah pilot lamp Kita pasang dan rangkai dulu kabel ketiap lampu Dimana kabel coklat sebagai titik api Dan kabel biru sebagai netralnya Setelah selesai merangkai kabel kedua pilot lamp Plug in kabel pada lampu hijau ke terminal T1 kontaktor pertama Selanjutnya plug in kabel lampu merah ke terminal T1 kontaktor kedua Kemudian sambung atau jumper kabel biru ke terminal blok atau netral Terakhir kabel input 220V AC ke bagian netral Lalu plug in titik api ke input MCB Sampai disini rangkaian pengawatan timer sudah selesai Mari kita lakukan pengetesan Kita nyalakan MCB Terlihat lampu merah menyala Kemudian kita nyalakan timer secara manual Terlihat lampu hijau menyala Dibarengi dengan matinya lampu merah Sekali lagi kita matikan timer secara manual Terlihat lampu merah menyala Dibarengi dengan matinya lampu hijau Dalam kondisi terang-benderang atau siang hari Sensor potosel akan aktif memadamkan lampu merah Lalu kita coba tutup potosel dengan plastik hitam Terlihat lampu merah menyala Kita ibaratkan ini adalah malam hari Jika timer diset untuk aktif atau hidup secara otomatis Maka lampu hijau akan menyala Untuk simulasi ini saya nyalakan secara manual Dengan menekan dua tombol tengah secara bersamaan Oke demikian simulasi pengawatan timer Teben Dengan menggunakan output beban normally close Dan normally open Dengan tambahan kontektor dan potosel Semoga bermanfaat Jika Anda suka dengan video ini Please di like dan jika ada pertanyaan Tinggalkan pesan di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya